Bismillahirrahmanirrahim Marwan juga di zaman itu Tapi setelah itu dia meninggal Ada pun yang memerintahkan Si siapa ini namanya Amr bin Sa'id ibn al-As Untuk menyerang Abdullah ibn Zubair adalah Abdul Maliknya Si anaknya Karena memang rata-rata kekuasaan Bani Umayyah itu pendek-pendek Umurnya tidak panjang memang Kecuali Mu'awiyah Mu'awiyah lumayan panjang Dan dia adalah orang yang paling soleh dari Di antara mereka Beliau sahabat Nah yang lain-lain setelah itu umurnya sangat pendek-pendek Umur kekuasaannya itu Bahkan ada yang hanya 6 bulan saja Atau bahkan kurang dari itu Terutama setelah apa? Setelah mereka banyak menyerang Madinah Maka betul-betul janji Allah terpenuhi Janji Allah dan Rosonya Ancaman Allah dan Rosonya Menyerang Mekah dan Madinah Banyak dari mereka yang dihancurkan oleh Allah Sedikit demi sedikit Umurnya jadi pendek-pendek Umur kekuasaannya itu Tayyip Yaitu Abdul Malik ibn Marwan Memerintahkan Amr ibn Said Untuk apa? Untuk memerangi Abdullah ibn Zubair Fakodakota lahu Ghadron Sabro Gak tau ini Hunya kembali ke siapa? Wallahu'alam Yaitu Dia telah membunuh beliau Dalam keadaan tertipu Dalam keadaan Ghadron Yaitu apa? Terpedaya dan Sabro Yaitu Ditangkap Kemudian dibunuh Wallahu'alam Apakah Apakah ini Yaitu Ibn Zubair Karena waktu itu Sebenarnya bukan Ghadron Tapi apa? Dalam keadaan terkepung Dan Bani Umayyah Kalah Walaupun mengepung Tapi mereka selalu kalah Ketika Memasuki pintu gerbang Cuma apa? Tanpa Abdullah ibn Zubair sadari Tahu-tahu apa? Datang batu-batu manjenik besar Yang menghantam beliau itu Kemudian tangan dan kaki beliau dipotong Sampai terakhir baru beliau dibunuh Boleh jadi ini yang dimaksudkan Kalau Ghadron Akhirnya bukan Ghadron Cuma apa? Tak disangkat Datang batu-batu besar Menghantam belakang beliau Waqadu hazama jaysyah Yaitu Bahwa alam ini Akhirnya adalah Siapa ini? Ibn Zubair mengalahkan pasukan itu Memang beliau Seorang-seorang saja Mampu mengalahkan pasukan itu Ketika memasuki pintu gerbang mereka Waqadala amirahu alaih Dan membunuh amirnya Wasayati tafsiluhu insya'allahu ta'ala Dan akan datang perinciannya Beliau jelas Sudah apa? Membaca Secara lebih lengkap lagi Wa'allahu alam Ma yukhadu minal hadith Fa'edah yang diambil dari hadith ini Al-ula ifadatul ilmi Fi waktil hajati ilaih Yaitu Memberikan fa'edah ilmu Di waktu yang diperlukan Sekarang betul-betul diperlukan Pasukan hendak bergerak menyerang Maka Maka Apa ini? Abi Shura'i al-Khuzai Menyampaikan hadith yang sesuai Dengan masalah ini Yaitu Jangan anda lakukan itu Dan ini sesuai Karena apa? Ini yang lebih Lebih apa itu? Lebih mendalam nanti Fa'edahnya Terkait dengan masalah itu Yang kedua Nusho'wola til umur Disyariatkannya Memberikan nasihat kepada Para penguasa Wa'ayyaku nazalika Bilutufin walin Dan hendaknya itu Dilakukan dengan lembut dan lunak Iya Jangan dengan cara kekerasan Karena yang kita inginkan adalah Dia jadi baik dan Sadar Bukan dengan cara Kasar dan keras dan seterusnya Nanti kita yang rugi sendiri Kalau kita memakai Cara-cara yang Keras dan kasar Li'anahu anjahu fil maksud Karena metode kelembutan ini Akan lebih apa? Anjah Yaitu Lebih berjaya Untuk mencapai Apa yang kita maksudkan Mencapai matlamat kita Asalisa Ta'kidul khabar bima Yusbituhu Wa yu'ayiduh Menguatkan berita Dengan faktor-faktor Yang mengokohkan Dan mendukungnya Mata saya melihat Telinga saya mendengar Hati saya betul-betul menghapalkan Dan semacam itu Min bayani turuqil wasiqah Dengan apa? Menjelaskan metode Wasiqah Yaitu apa? At-turukul wasiqah Metode yang paling dipercaya Alati wasolamin hayang Sampai ke situ Likaunihi Sami'ahu binafsih Karena beliau mendengar langsung Aw takaroro alaih Yaitu apa? Contoh yang lain Rasulullah berkali-kali Menceritakan ini pada saya Berarti apa? Oh ini kuat sekali hadisnya Berarti sampai diulang-ulang Aw syahidal hadis Atau dia sebagai saksi Kejadian itu sendiri Hadis kejadian Aw nakolahu ansiqah Atau menukilkan dari orang Yang terpercaya Itu juga boleh Walaupun apa Lebih kuat kalau kita Lihat langsung Dan sebagainya Tapi berita dari sikot Harus dipercaya Wanahwi zalikan Yang seperti itu Yang keempat Al-Bada'atu bilhamdi Wassana'i alallahi ta'ala Memulai dengan Memulai bicara dengan apa? Memulai hadis Seperti Contoh Rasulullah s.a.w.t Dengan apa? Memuji dan menyanjung Allah ta'ala Fil khutabi wal mukhatabat Di dalam khutbah-khutbah Dan dialog-dialog War-rosail Dan dalam surat-surat Risalah-risalah Wa ghairiha Dan yang lainnya Min al-kala mil muhim Perkataan-perkataan yang penting Perlu apa? Disyariatkan Untuk mulai dengan Tahmid dan seterusnya Gak perlu Ucapan tahmid dan Tahlil dan takbir panjang lebar Setelah itu Mengatakan Apa itu? Saya nak ke bilik tandas lah Gak layak Gak ada faedah sama sekali Gak perlu dengan apa? Khutbah Tullahajah Untuk bilang itu Itu gak layak Yang kelima Tahrimullahi lima kata Mundu khalqis samawati wal'ard Allah telah mengharamkan Mengharamkan untuk apa? Dicemarkan kehormatannya Mengharamkan Mekah Sejak Allah menciptakan Langit dan bumi Mimma yadulu ala anna halam Tufaddal bi munasabatin mu'akkotah Yang mana itu menunjukkan Bahwasanya Mekah itu Tidaklah diutamakan Karena adanya Kejadian-kejadian tertentu Munasabat Yaitu kejadian-kejadian mu'akkotah Yaitu yang bersifat temporer Hanya pada waktu-waktu tertentu Bahkan ini adalah Sudah ada sejak dulu Sejak apa? Diciptangannya langit dan bumi Wa inna mahiyya ariqotun asilah Kesucian maka Itu adalah ariqoh Betul-betul apa? Sudah sangat mendalam Sejak dulu Sejak dulu dalam artian apa? Penciptaan langit dan bumi Asilah Sudah sangat mendasar Minat ta'zimi wat takdis Yaitu apa? Diagungkan dan disucikan Amma tahrimu Ibrahim A.S. Fahuwa idharun litahrimillah Ada pun pengharaman Yang dilakukan oleh Ibrahim Yang mengatakan Ini adalah tanah suci Begini dan begini Maka maksudnya adalah Menampilkan pengharaman Yang Allah lakukan Pensucian yang Allah Ta'ala tetapkan Jadi bukan sejak Sejak itu saja Tapi apa? Bahkan sejak dulu-dulu Yang keenam Iman yang benar itulah Yang akan Mencegah seseorang Dari masuk kepada Apa saja yang Allah haramkan Mencegah orang Dari melampaui Batasan-batasan Allah Harus dengan apa? Iman yang benar Bukan sekedar apa? Hakimnya dikasih Gaji yang besar Agar tidak korupsi Ini sudut pandang yang keliru Hanya Allah yang lebih tahu Bahwasannya yang penting Bukan itu Untuk menghalangi korupsi Tapi yang penting adalah Imannya diperkuat Dengan apa? Dengan dikasih tauiyah Syariah yang benar Dengan apa? Dengan ancaman Dengan janji Dan seterusnya Dari Allah Ta'ala dan Rasulnya Bukan semata-mata gajinya dinaikkan Itu tidak terlalu faedah Karena apa? Manusia ragus Gaji sebanyak apapun Tidak mungkin bagi dia Untuk membeli satu lembah emas Sementara manusia Walaupun punya tiga lembah emas Dia akan minta lagi Maka ucapan sebagian tokoh Di Indonesia mengatakan Ini banyak korupsi Karena apa? Polis-polis kita itu miskin Gajinya tidak terlalu besar Harus dinaikkan tiga kali lipat Anda tidak lebih tahu Daripada Allah dan Rasulnya Bukan itu cara yang betul Yang ketujuh Tahrimu safkid di ma'ifi makkah Diharamkannya penumpahan darah di makkah Maksudnya adalah apa? Darah-darah kaum muslimin Dan yang semacam itu Orang-orang yang mu'ahadin Dan orang zimi Ataupun kalau Kalau darah orang kafir Tidak masalah Orang kafir yang Yang apa itu? Harbi Demikian pola nyamuk Tidak masalah Karena apa? Rasulullah s.a.w membolehkan Untuk membunuh Lima jenis binatang pengganggu Di dalam tanah suci Dan di luar tanah suci Dan yang zahir adalah pengharaman secara mutlak Dan akan datang pembahasan masalah ini InsyaAllah Dalam hadis yang setelah ini Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!